Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Kisah para Rasul Pasal yang ke-21 ayat yang ke-27 sampai dengan Pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menanjiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus, sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun. Lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia. Sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakan kepadanya ini. Ada pula yang meneriakan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak. Enyahkanlah dia. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu. Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Jawabnya, Taukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke Padanggurun? Paulus menjawab, Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, Pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, Dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari kisah para rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-39 Dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Tolong izinkan saya berbicara kepada orang-orang itu. Renungan hari ini berjudul Beritakan Yesus kepada orang lain ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB, ketika Paulus pergi ke Baid Allah untuk mengikuti upacara penyucian Yahudi, Yang bisa baca dalam kisah para rasul pasal 21 ayat yang ke-26, Beberapa penghasut yang mengira ia mengajarkan ajaran yang melanggar Taurat berusaha membunuhnya. Para prajurit Romawi segera turun tangan dan menangkap Paulus, Mengikatnya dan membawanya keluar dari area Baid Allah, Sementara masa berteriak, Enyahkanlah dia. Lalu bagaimana reaksi Paulus terhadap ancaman itu? Ia meminta kepada kepala pasukan agar ia diizinkan berbicara kepada orang-orang itu. Ketika pemimpin pasukan memberi izin, Paulus, yang mungkin sedang terluka dan berdarah-darah, Berbalik menghadap orang banyak yang marah itu dan mulai menceritakan imannya kepada Tuhan Yesus. Pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Peristiwa tersebut terjadi 2000 tahun lalu. Sebuah kisah dalam Alkitab yang mungkin sulit untuk kita pahami. Namun baru-baru ini seorang pria bernama Peter ditangkap Saat mengunjungi saudara seimannya yang dipenjara di suatu negara. Tempat orang percaya sering menderita penganiayaan. Peter dijebloskan ke dalam sel penjara yang gelap Dan selama diinterogasi, matanya ditutup. Ketika penutup matanya dibuka, Ia melihat empat prajurit menodongkan senjata ke arahnya. Apa respon Peter? Ia melihatnya sebagai kesempatan yang sempurna Untuk membagikan imannya. Respons Paulus di masa lalu dan Peter di masa kini Menegaskan sebuah kebenaran yang sukar dipahami, Tetapi sangat penting. Sekalipun Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa berat, Bahkan penganiayaan sekalipun, Tugas kita tetap sama. Beritakanlah Injil Markus Pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 Dia akan menyertai kita Dan memberi kita hikmat serta kekuatan Untuk membagikan iman kita Sahabat Odibi, pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal Mengalami penganiayaan karena iman kepada Kristus? Lalu bagaimana cara Anda memberitakan Injil hari ini? Mari kita berdoa Tuhan Yesus berilah aku keberanian untuk menjadi saksimu Yang penuh dengan kasih dan kebijaksanaan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Aku membangun umat berkasa Dan yang penuh dengan pujian Yang mengikuti pimpinan rohmu Dan yang memuliakan namaku Bangunkanlah gerejamu Bangunkanlah gerejamu Biar kami ditegukan Satukanlah kami ini Dalam tubuh anakmu Aku membangun umat berkasa Aku membangun umat berkasa Dan yang penuh dengan pujian Yang mengikuti pimpinan rohmu Dan yang memuliakan namaku Bangunkanlah gerejamu Bangunkanlah gerejamu Dan kami ditegukan Satukanlah kami ini Dalam tubuh anakmu Aku membangun umat berkasa Dan yang penuh dengan pujian Yang mengikuti pimpinan rohmu Yang mengikuti pimpinan rohmu Dan yang memuliakan namaku Bangunkanlah gerejamu Dan kami ditegukan Satukanlah kami ini Dalam tubuh anakmu Aku membangun umat berkasa Dan yang penuh dengan pujian Yang mengikuti pimpinan rohmu Dan yang memuliakan namaku Bangunkanlah gerejamu Dan kami ditegukan Satukanlah kami ini Dalam tubuh anakmu Aku membangun umat berkasa Dan yang penuh dengan pujian Yang mengikuti pimpinan rohmu Dan yang memuliakan namaku Bangunkanlah gerejamu Dan kami ditegukan Satukanlah kami ini Dalam tubuh anakmu Dalam tubuh Dalam tubuh Dalam tubuh Dalam tubuh Dalam tubuh Terima kasih.